Kita memang di area belakang rumah sakit kita memang mendirikan tenda ya. Tujuan mendirikan tenda itu adalah kita memang dari sisi alur pelayanan untuk pasien yang dengan indikasi COVID-19 dengan pasien yang non-COVID-19 itu kita pisahkan jalurnya. Jadi kita menghindarkan supaya terjadinya penularan di antara setama masyarakat yang berpunyi. Jadi kami memang di belakang mendirikan tenda dan kami baru menambah kapasitas untuk tenda. Kenapa? Karena memang saat ini kita itu jumlah pasien yang datang ke rumah sakit dengan indikasi COVID-19 itu memang meningkat. Dan kita rata-rata per hari itu bisa 5-6 pasien itu waiting list. Karena memang ruang perawatannya juga penuh. Nah karena waiting list penuh kan kita tidak mungkin membiarkan pasien terlantar. Jadi kami memutuskan untuk menambah tenda supaya pasien-pasien yang tidak bisa menemukan rujukan ke rumah sakit lain karena rumah sakit lain penuh bisa sementara untuk menunggu di situ untuk perawatan pasien yang tidak terpulang ataupun kita dapat rujukan dari rumah sakit lain. Kapasitas untuk perawatan pasien COVID-19 di sini berapa yang disini? Bisa di sini ada 60 tetap tidur, Pak. Termasuk AIS-nya. Dan itu sampai sekarang posisinya penuh? Masih penuh. Itu sudah berlangsung berapa hari? Itu sekitar satu bulan lebih. Selalu penuh tuh? Ya, hampir rata-rata kita rata-rata harian itu 5-6 pasien itu harus mengantri di IGD COVID-19. Karena memang kita tidak dapat rujukan di rumah sakit lain kebetulan penuh juga semua, Pak. Berarti IGD untuk khusus COVID itu memang di tenda darurat itu ya? Ya. Itu kapasitasnya berapa tempat tidur? Bisa kalau untuk yang pertama, yang awal kita ada 4 tempat tidur. Nah, sekarang kita sudah tambah lagi 5 tempat tidur, 4 tempat tidur. Jadi total dari semuanya itu ada 9? Ya, ada 9. Tempat tidur yang ada di tenda-tenda itu ya, Pak? Ya. Untuk tendanya sendiri, Pak, itu sejak kapan sudah kita dirikan itu? Kalau tenda yang tambahan ini, tenda yang darurat ini, kita baru tanggal 1 kemarin. Tanggal 1 bulan Api itu kita dirikan. Jadi kita ada persiapan, baru bisa running kurang lebih 3 hari yang lalu. Tapi kalau tenda yang lama, itu sudah lama? Ya, kalau tenda yang pertama itu sudah lama. Berarti ada 2 tenda sekarang? Ya, ada 2 tenda. Tenda yang pertama itu warna apa, Pak? Tenda yang pertama itu warna putih. Berarti kedua tenda itu pasien berkonfirmasi COVID yang sementara ditaruh di situ, ya, Pak? Suspek dan konfirmasi? Suspek dan konfirmasi. Itu untuk yang konfirmasi, yang dijalan ini? Kalau yang konfirmasi itu di jalan tegang sampai terang. Itu kan kondisinya kan di luar, Pak. Selamat menikmati. Selamat menikmati.